Mungkin Prof. D. Patris bisa menambahkan, bagaimana dengan kebijakan pemerintah baru-baru ini membatasi franchise warah laba-warah laba asing itu? Kira-kira ini suatu kabar gembira gitu ya bagi pengembangan produk-produk lokal kita. Saya kira patut disyukuri karena memang dengan cara begitu kita mestinya bisa mendukung perkembangan makanan tradisional. Meskipun mungkin juga makanan tradisionalnya bisa dibentuk dalam cara mengembangkan warah laba tersebut. Tapi dalam warah laba makanan tradisional. Saya kira sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memulai karaktif. Selain tempe masih banyak produk-produk lokal kita yang bisa diangkat gengsinya kira-kira? Saya kira banyak ya kalau kita bisa bagi-bagi lah mungkin ada produk-produk fermentasi ya termasuk tempe, kemudian kecap, tauco dan sebagainya. Ada juga produk-produk yang non-fermentasi misalkan produk-produk snack, kue-kue basah dan macam-macam lagi yang bisa kita kembangkan. Tadi Prof. Winarus sudah menjelaskan bahwa masalah terpenting di dalam pengembangan produk lokal kita ini adalah masalah sanitasi dan higiene. Bagaimana? Saya kira memang kalau kita kembali ke filosofi ilmu dan teknologi pangan, itu sepertinya aplikasi dari ilmu dasar termasuk kimia, fisika, mikrobiologi dan rekayasa proses. Nah di dalam mikrobiologi ini memang di sana dipelajari bahwa mikroba itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah yang menguntungkan harus kita pacu, seperti misalkan saja membuat tempe, membuat kecap, yoghurt dan sebagainya. Tapi yang merugikan, seperti mikroba yang patogen, penyakit itu harus kita hindari. Dengan cara ya, dengan sanitasi yang baik, dengan proses yang lebih baik, dan penggunaan proses yang memang aman untuk dilakukan dalam proses yang bersangkutan. Untuk membekali para mahasiswa, barangkali Prof. Redi Fardias juga bisa menjelaskan, kira-kira sebaiknya ilmu-ilmu dasar apa yang harus dikuatkan untuk bisa memahami konsep-konsep teknologi pangan ini? Saya kira yang penting adalah kimia, karena bagaimanapun juga bahan pangan itu adalah gabungan dari berbagai senyawa kimia, termasuk karbohidrat, protein, vitamin dan sebagainya. Kedua, mikrobiologi. Tadi saya katakan juga bahwa dengan mikrobiologi kita mengetahui mikroba mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, yang harus kita cegah. Ketiga adalah rekayasa proses. Kita harus tahu bagaimana suatu proses dilakukan agar supaya misalkan saja produk menjadi lebih bermutu, lebih aman untuk dikonsumsi. Itu contohnya kira-kira. Jadi kembali lagi, kimia, mikrobiologi, rekayasa proses, dan fisika itu harus kuat agar supaya dia bisa menjadi ahli teknologi pangan. Itu yang handal. Dan ini, mata jalan-mata jalan ini biasanya harus diberikan pada semester berapa itu kalau di jurusan Bapak ini? Biasanya di jurusan kami itu bahwa maeswa masuk tahun kedua. Jadi diberikan dasar-dasar itu pada tahun pertama, yaitu pada tingkat persiapan bersama. Kemudian diharapkan setelah selesai dari jurusan teknologi pangan dan gisi, diharapkan mereka sudah mampu mengait-ngaitkan yang satu sama lain. Saya kira harus mampu mengaitkan semuanya dan mengaplikasikan semua yang berdasar tadi menjadi suatu penerapan dalam teknologi pangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.